What's up everybody, jumpa lagi bersama aku disini Film yang berjudul Tanda Tanya ini mengisahkan tentang konflik keluarga dan pertemanan di tiga keluarga yaitu Buddha, Muslim, dan Katolik di sebuah area dekat Pasar Baru di Kota Semarang Sebelum kita masuk ke filmnya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya Terima kasih dan selamat menyaksikan Film dibuka dengan menampilkan tiga tempat ibadah yakni klenteng, masjid, dan gereja yang letaknya tak berjauhan di Kota Semarang Ini Rika, seorang janda anak satu yang juga pemilik toko buku Rika baru saja bercerai dengan suaminya yang beragama Islam dan pindah agama menjadi Katolik Hal itu membuat Rika sering dicemoh oleh para tetangga dan juga protes dari anaknya yang bernama Ubi Walaupun kini Rika beragama Katolik Ia tetap mendidik anaknya untuk menjadi seorang anak yang soleh serta menyuruhnya belajar mengaji di masjid Tak lama datang seorang pria bernama Surya Surya ini merupakan seorang aktor gagal Sudah 10 tahun dia di dunia perfiliman Namun sampai sekarang masih tetap jadi figuran Kemudian Rika membawa anaknya untuk makan siang di sebuah restoran Tionghoa Restoran itu juga menyediakan makanan halal bagi umat muslim Bahkan pemilik restoran juga memisahkan alat masak yang memang dikhususkan untuk muslim Pemilik restoran itu bernama Kotan Seorang pria yang beragama Konghucu yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman Ia sangat menghargai para karyawan Termasuk mengingatkan para karyawan untuk beribadah jika waktunya tiba Eh, yang lain udah pada sholat tuh Kamu sholat git? Kotan sendiri memiliki istri yang begitu pengertian Dan anak yang bernama Pinghen sering disapahendra Yang merupakan mantan kekasih Menuk Karyawan Kotan yang taat beribadah Mereka putus karena beda agama Sementara Menuk kini sudah berkeluarga Dengan soleh yang sampai saat ini masih belum mendapat kerja Saat Endra sedang keluar dari restoran Dia berpapasan di jalan dengan soleh suami Menuk Beserta temannya yang hendak pergi ke masjid Tapi tiba-tiba terjadi keributan yang disebabkan oleh soleh Yang masih punya rasa sentimen terhadap Hendra Yang dulunya pernah menjadi kekasih Menuk Malam itu Kotan jatuh sakit karena penyakitnya yang sering kambuh Kesokan harinya soleh datang ke toko buku milik Rika Untuk melamar kerja Tapi ia ditolak Dengan alasan Rika tidak ingin menambah karyawan Mendengar itu soleh pun kecewa Lalu pergi meninggalkan toko Rika Dan berjalan menuju tempat kerja istrinya Disana soleh memarahi Menuk Dan menyarankan agar Menuk menceraikan dirinya Soleh merasa dirinya tak pantas menjadi kepala keluarga Karena tak kunjung mendapat kerja Itu biasa dalam berkahwinanmu Saat itu Hendra sedang dinasihati ayahnya Akan tetapi ia malah membentak kedua orang tuanya Anak sulung Kotan ini memang dikenal pemberontak dalam keluarga Serta sinis terhadap agama lain Di sisi lain Surya yang telah diusir oleh ibu kos Karena tak sanggup membayar uang kos Kini ia memutuskan untuk tinggal di masjid Namun saat terbangun Dia kaget lantaran di sampingnya ada soleh Sementara di luar ada mobil berhenti di depan masjid Dan ternyata mereka adalah anggota banser Mereka datang untuk melaksanakan sholat Penasaran soleh pun keluar untuk melihat Kesokan harinya Surya duduk di depan masjid Sambil menahan lapar karena tak memiliki uang Namun tiba-tiba Rika datang lalu mentraktir Surya makan Dan menawarkan pekerjaan kepada Surya Untuk memerankan tokoh Yesus di malam pascah Namun ditolak oleh Surya Karena hal itu bertentangan dengan keyakinannya Karena ia adalah seorang muslim Malamnya soleh menghampiri istrinya dan meminta maaf atas kejadian kemarin Sambil memberitahukan bahwa dirinya akan bergabung menjadi anggota banser NU Awalnya Menuk sempat tak menyetujui karena alasan yang tak masuk akal Namun setelah meyakinkan Menuk Akhirnya soleh disetujui untuk ikut bergabung banser NU Paginya Surya pergi ke rumah Pak Ustadz dan menanyakan perannya sebagai Yesus Lalu Ustadz pun menjawab Malamnya setelah sholat Surya menghampiri Rika di luar yang sedang menunggu dirinya Dan mereka berjalan sambil membicarakan pekerjaannya Dan setelah berpikir panjang Serta mendapatkan izin dari seorang Ustadz Akhirnya Surya mau memerankan tokoh Yesus Dan ternyata Surya diam-diam menyimpan perasaan kepada Rika Malam harinya pascah pun dimulai Terlihat di dalam ada Hendra dan ayahnya yang sedang membagikan makanan Secara gratis kepada jamaat gereja Dan Menuk yang terlihat memberi makanan kepada Surya Serta soleh dengan kelompok banserna datul ulama Untuk menjaga tempat ibadah gereja tersebut Namun sebelum drama Yesus dimainkan Di dalam terjadi cecok Yang mana salah satu umat Katolik yang baru saja dibaptis Tidak mengizinkan Surya memerankan tokoh Yesus Karena dia bukan seorang Katolik Tetapi masalah itu bisa selesai karena sang Pastor Pemimpin gereja menasihati mereka Kehancuran iman dan agama Karena kebodohan Seketika semuanya dia membisu Beberapa menit kemudian acara pun dimulai Terlihat Surya yang tengah berekting layaknya Yesus yang sedang memikul salib Tetapi di luar Lagi-lagi terjadi keributan antara Hendra dan soleh Yang mana Hendra mengeluarkan kata-kata hinaan kepada soleh Karena terpancing dengan emosi Terjadilah perkelahian Untunglah perkelahian bisa selesai Karena dipisah oleh para banser NU Dan jemaat gereja Setelah selesai Pasca Masing-masing mereka pulang ke rumah Yang mana Hendra sedang dinasihati ibunya Sedangkan soleh tidak terima dengan kelakuan Hendra Begitu juga Rika Dia menelpon ibunya yang seorang Muslim Ia mengatakan bahwa dirinya sudah dibaptis Namun ibunya tidak setuju Lalu telpon pun dimatikan Sedangkan Surya pergi ke masjid sambil membaca ala ikhlas Disitu Surya terlihat sangat sedih Dan merasa bersalah Beberapa bulan kemudian Ramadhan pun tiba Dan Kotan mewariskan restoran kepada Hendra Karena ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan lama lagi Ingat, jangan jualan babi sebulan Merasa kurang puas Ia pun keluar melihat para pegawainya Akan tetapi Ia malah melihat menu di luar yang sedang mesra dengan soleh Ditambah tokonya yang sepi Tentu membuat dirinya cemburu dan marah Untuk melampiaskan kemarahannya Ia bilang ke ibunya Bahwa penyebab restoran sepi karena ditutup kain Sengking kesalnya Dia membuka semua kain itu Lalu menyuruh Menuk dan pegawai lainnya untuk mencopot kain Dan kembali bekerja Malamnya Menuk melaporkan kepada suaminya Si soleh Bahwa tirai restoran Dicopot Dan mereka tidak diberikan waktu oleh Hendra untuk sholat Soleh pun mengatakan Dasar Cina Disisi lain terlihat penyakit kotan yang semakin parah Ia terlihat beberapa kali muntah Lagi-lagi Hendra belum kapok juga Paginya ketika lebaran tinggal beberapa hari lagi Dia malah menempelkan kertas yang berisi pesan Padahal ayahnya sudah berpesan kepada Hendra Agar saat lebaran Islam Toko harus ditutup Dan meliburkan semua karyawan Untuk menghormati umat Islam yang sedang merayakannya Akan tetapi dia tetap saja Membuka restoran Dan memanggil semua pegawai Untuk kembali bekerja Malamnya Hendra yang hendak melewati masjid Bertemu dengan Menuk Menyadari hal itu Menuk menghampiri Hendra Lalu meminta maaf kepada Hendra Jika selama ini dia pernah menyakiti hatinya Hendra marah Namun sifatnya itu Karena Hendra masih menyimpan rasa pada Menuk Setelah pertemuan itu Ia tampak sedih Kemudian Hendra mengambil kotak Yang berisi foto kenangan mereka berdua Lalu melemparkannya ke aliran sungai Paginya Terlihat Soleh dan keluarga kecilnya Berkumpul bersama Lalu adik Soleh yang perempuan itu Bertanya kepada Menuk Biasanya libur sampai lima hari Paginya di hari lebaran kedua Hendra membuka restoran Tanpa sepengetahuan ayahnya Tapi tindakan nekat Hendra Diketahui juga oleh ayahnya Dan berusaha mencegah Agar Hendra menutup toko itu Dan menyuruh semua karyawan Untuk pulang Tindakan Hendra yang tetap membuka restoran Di saat Hari Raya Idul Fitri Tentu saja sudah di luar batas Dan menimbulkan amarah Soleh Yang juga disana ada istrinya Dengan dibantu dengan teman-temannya Soleh mengobrak abrik restoran milik Kotan Bahkan karena tidak bisa mengendalikan emosinya Ia tampak sengaja memukul perut Kotan Hingga terjatuh pingsan Hendra yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa pasrah dan menangis melihat ayahnya Dan restoran itu hancur Setelah kejadian itu Hendra tampak sengaja melihat sebuah buku 99 Asmaul Husna Ternyata buku itu adalah pemberian dari Menuk Saat mereka masih menjalin hubungan Sambil membawa buku Ia menjemuk ayahnya yang sedang sekarat di kamar Untuk meminta maaf Dan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya Ayahnya berpesan kepada Hendra Agar menjadi anak yang baik Karena peristiwa itu Akhirnya Hendra sadar dengan semua kesalahannya Dan tidak lagi memusuhi para muslim Tibalah hari besar bagi pemuluk agama Kristen Yaitu Natal Dan Bansir NU ditugaskan lagi untuk menjaga keamanan gereja Dan disinilah terjadi peristiwa yang sangat mengharukan Dimana Soleh yang juga merupakan Bansir NU Menemukan sebuah bom yang dipasang di sebuah gereja Dan siap meledak Demi menyelamatkan ratusan umat katolik di gereja Yang sedang merayakan Natal Soleh dengan cepat mengambil bom itu Kemudian dia berlari membawanya keluar dari gereja Dan setelah Soleh sampai ke tempat yang cukup jauh Bom yang dibawanya pun seketika meledak Hingga menewaskan dirinya Di dalam gereja para jemaat pun terlihat sangat panik Dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri Sedangkan istrinya dan Hendra Pada saat itu sedang membagikan makanan Keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi Dan betapa kagetnya dirinya Karena melihat sang suami sudah tewas Film ini pun diakhiri dengan diperlihatkannya Hendra di dalam masjid Yang telah masuk Islam Kemudian dia membuka toko yang diberi nama Barokah Chinese Food Di sana juga terlihat Ibu Hendra dan Menuk Sedangkan Rika bersama anaknya Sedang membagikan makanan Dan pada saat bersamaan Datang kedua orang tua Rika Untuk menemui cucunya Sedangkan Surya sudah memiliki pekerjaan Sebagai seorang aktor film Dan film pun ditutup dengan perayaan tahun baru 2011 Semua warga Semarang Apapun etnisnya Bersama-sama merayakan malam tahun baru di sebuah pasar Dan untuk mengendang jasa soleh sang pahlawan Pasar itu diubah menjadi pasar soleh Sedangkan pada cerita aslinya Nama Rianto digunakan nama sebuah jalan di Mojokerto Untuk mengendang Rianto Film pun selesai Terima kasih telah menonton